hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di youtube channel aku di video kali ini aku mau sharing gimana caranya menurunkan berat badan 10 kilo dalam satu bulan tapi sebelum kalian lanjut ke tahap video selanjutnya gitu jangan lupa kalian pastikan sudah subscribe channel aku terus jangan lupa dikomen dan di like ya oke kembali lagi di topiknya jadi sebelum aku kasih penjelasan lebih sejauh lagi jadi aku sebelum diet aku terinspirasi dari dokter Cindy kalau kalian enggak tahu dokter sembuh ke siapa terus di itu adalah kakaknya Ria Rikis nah disitu dia bikin tips gimana diet bisa menurunkan berat badan gitu dan itu aku ikutin step-by-stepnya dan ternyata berhasil dong jadi sepertama itu aku bisa kelihatan itu dalam dua minggu kalau satu minggu itu masih naik kompito jadi belum stabil banget terus kemudian dalam dua minggu terus aku itu kelihatan banget lihat baju aku udah bisa muat-muat ada yang muat jadinya tadi enggak bisa dikancingin terus kalian bisa dikancingin dan berat-beratnya itu juga oke jadi kita lanjut tahap pertama jadi tahap pertama itu intinya itu kita harus niat jadi niat kita itu untuk apa misalkan kita pengen kurus gitu ya udah kita fokusin ke satu itu jadi kita harus niat bener-bener diet jadi bantian itu cuman satu minggu dua minggu kayak gitu enggak jadi ini bisa jadi selamanya jadi dalam arti kalau misalkan kalian udah kurus nih udah kecil udah yang kalian inginkan gitu berat badannya kayak gitu udah selesai udah tok gitu jadi nggak bisa jadi tetap harus dikontrol makannya asupannya itu harus dikontrol juga dan tetap harus olahraga dan yang kedua itu adalah pola makan jadi misalkan pola makan kita itu biasanya yang sehari misalkan tiga kali atau empat kali kayak gitu tapi dengan porsi yang banyak-banyak kayak gitu dan dari situ kita bisa lihat ya porsi kita itu kalau misalkan sedikit nggak mungkin kita jadi gendut itu jadi melar badannya pasti kita kalau orang gendut itu kebanyakan kita makan tuh makan banyak terus kalau misalkan belum nyang banget kayak gitu kita mesti nambah terus gitu kan pada intinya kita terus kurangin porsi makan kita nah biasanya kalau kita makannya itu sarapan paginya itu nasi nah kita ganti misalkan dengan roti gandum roti gandum dengan telur boleh diplok atau di dadar kayak gitu boleh tapi sebisa mungkin telurnya itu jangan dikasih apa namanya apa-apa kayak gitu udah plen gitu doang karena di roti gandumnya itu udah ada rasa asin dan udah ada rasanya deh kalau di roti gandum itu plus kalian tambahkan dengan selada itu udah cukup banget untuk sarapannya yang biasa aku lakuin ya dan kalau untuk makan siang biasanya itu aku makan sayuran jadi aku bisa makan sayuran itu tumis-tumisan misalkan aku tumis kangkung atau tumis bayam atau tumis apaan aja yang hijau-hijau gitu bahkan aku juga sering banget tumis terong tapi biasanya itu kan kalau kita masak terong itu biasanya kita goreng dulu terus kita berado ya nah kalau disini itu enggak aku biasanya aku tumis terongnya kalau enggak aku rebus dan itu aku makan pakai sambal kayak gitu kalau enggak labu kalian tahu labu gitu kan nah itu kita rebus kalau enggak kita tumis juga bisa nah kalau dimakan siang itu jangan lupa lau pia misalkan kayak tempe tahu atau ikan atau ayam itu bebas banget Nah itu aku biasanya itu kalau makan boleh digoreng boleh dibakar atau boleh dipanggang terserah tapi asalkan dibatesin jangan terlalu banyak banget untuk goreng-gorengannya jadi kalau misalkan aku tuh kalau aku makan favoritnya biasanya gorengan gitu ya jadi kalau misalkan aku pengen banget gorengan atau kerupuk kayak gitu ya udah boleh aja makan tapi biasanya kalau misalkan beli 5.000 itu sendirian jadi sekarang aku makannya cuma satu aja misalkan ya udah kalau misalkan belinya tempe ya udah aku makannya satu biasanya suami aku kayak gitu nah karena aku mau kerupuk ya udah aku makan kerupuk juga jadi aku tuh kalau makan nggak nggak dipantang-pantang jadi kalau misalkan kita dipantang-pantang kayak gitu jadi kayak kita tersiksa gitu dia itu jadi nggak enjoy jadi kayak kita nanti mah bakal putus di tengah jalan nah dimakan siang tadi itu biasanya aku kalau awal-awal itu tiga hari awal aku enggak pakai nasi sama sekali Nah kalau kalian masih enggak sanggup harus pakai nasi jadi kalian boleh pakai nasi tapi cuma tiga sendok aja maksimal ya untuk makan sorenya atau makan malam jadi usahakan kalian tuh makan malam itu jangan di atas jam 5 sore kalau masih kalian masih kenyang kayak gitu biasanya kalau aku tuh kalau udah makan siang biasanya malamnya itu nggak begitu lapar banget jadi aku biasanya cuman makan buah aja kalian bisa boleh buah apa aja ya Nah kalau misalkan kalian di tiba-tiba nih di malam hari itu lapar banget kalian boleh makan satu buah pisang kalau enggak satu buah apel itu kalian bisa gunakan untuk menahan lapar kalian nah ini tips dari aku ini yang paling penting banget yang bisa buat penyanyi kenyangetan lama sebelum kalian makan sarapan atau makan siang atau makan malam kalian itu biasakan minum dulu minum air putih dulu misalkan satu gelas satu gelas yang gede itu kalian habiskan dulu nah setelah kira-kira lima menit kalian boleh tuh makan itu ini aku jamin banget kalian makannya itu bisa tahan lama jadi kenyang kayak gitu jadi nggak gampang lapar usahakan juga walaupun kita setelah makan usahakan kita juga minum air putihnya itu dibanyakin jangan kayak malas-malasan minum air putih gitu muntang-muntang air putih nggak ada rasanya kayak gitu ya dan yang terakhir ini aku punya lakuin terus dalam satu bulan jadi aku tuh imbangin dengan olahraga ringan bisa lari biasanya aku tuh yang aku lakuin itu Zumba biasanya Zumba ya yang awal-awal itu aku Zumba terus kemudian aku telingin sama kardioheats kardioheats itu benar-benar ampuh banget jadi walaupun kita udah setelah olahraga gitu jadi kayak badan kita itu seakan-akan masih membakar lemak gitu loh walaupun kita nggak olahraga setelah satu jamnya dan kadang-kadang juga aku lari di tempat kayak gitu nah kalian kalau misalkan pengen tahu olahraga jenis ini-sini kalian bisa aja search di YouTube banyak banget yang udah bikin olahraga ini aku tuh nggak perlu lama sampai satu jam atau dua jam itu nggak perlu banget temen-temen jadi aku tuh paling lama olahraga itu 20 menit jadi aku paling sebentar itu olahraga 10 menit kalau aku lagi males setelah olahraga paling enggak aku 10 menit olahraga di pagi hari dan kalau misalkan lagi semangat pasti aku santung lagi di malam hari sebelum tidur itu 10 menit lagi jadi paling enggak itu satu hari ada olahraganya 20 menit maksimal 30 menit jangan sampai berjam-jam soalnya kalau kita keseringan olahraga dan semakin lama itu kayaknya nggak bagus nah kan ada yang ketinggalan jadi kamar itu setiap pagi dan malam sebelum tidur aku tuh biasa minum jeruk lemon jadi satu jeruk lemon itu aku bagi dua pagi isi yang setengah itu pagi dan setengah lagi itu malam jadi kan awal-awal itu aku minum jeruk lemon ya terus kemudian jeruk lemon itu kan mahal harganya jadi aku nyari yang simpel-sumber aja juga kan lagi misi corona juga nyari dua juga susah jadi aku beli jeruk nipis itu setiap setengah kilo sampai kalau nggak satu kilo itu bisa buat satu minggu jadi misalkan aku tuh minumnya dua dua bulet tuh dua buah pagi dan dua buah malam jadi dipers ya dipers jeruknya terus kasih air hangat kalau nggak air biasa juga bisa bisa tapi jangan air dingin di minumnya satu hari itu dua kali ya jadi pagi dua malam dua nggak perlu kasih apa-apa sih cuman itu aja pakai air aja nggak perlu pakai sedih madu Oke teman-teman jadi kita diunduk video kali ini ya dan kalian nih yang buat kalian yang mau diet kumpulkan dulu niat kalian baru kalian mencoba diet al aku pokoknya intinya itu sebelum makan minum dulu satu gelas itu baru apa namanya biar kayak aspan kita itu nggak berlebihan gitu loh thank you bye-bye see you next video